Halo, welcome dan apa kabar kalian semua? Jadi kali ini aneh mau bermain game Naruto Ultimate Tangent Sixpatch ya Jadi ini udah ada bahasa Inggrisnya Sebelum main disini juga ada gift code-nya Nah, kalau kalian ingin masukin gift code disini kalian klik aja yang event Kemudian kesini ke cool event Nah, kemudian kalian ke bawah Nah, disini ada ya Disini ada penukaran Jadi gift code-nya itu disini sementara waktu udah ada 7 gift code Nah, yang pertama adalah Merry Eggmas Oke, huruf besar semua Merry Eggmas Kemudian yang kedua Yuki Gakure Yuki Gakure Oke, seperti ini Kita ambil lagi Kemudian gift code yang selanjutnya ada Jutsu Legend Oke, huruf besar semua Jutsu Legend Oke, selesai Kemudian yang selanjutnya ada Ultimate Legend Selanjutnya disini ada Happy Release Nah, udah masuk Kemudian ada 2 lagi New Player dan juga Free 5 Code Oke, udah masuk semua Nah, sekarang kita buka di mail ya Kita buka di mail Kita claim hadiahnya semuanya Oke, lumayan kita dapet Apaan ini? Kita lihat dapet berapa token ngebaca Kita ke rekrut Oke, disini cuma dapet 17 Wow, kenapa sedikit sekali ya Kemudian untuk hero-heronya sendiri Disini kalian bisa lihat Di ninja Kemudian kalian klik yang ini nih Nah, disini ada ya Ada hero tier SS Ada si Hanzo, Jiraya, Rossi Nah, ini ada berapa nih? 5, 10, 20 Ada 25 hero SS Nah, selanjutnya ada hero S Kemudian hero tier A Hero tier N ini gak begitu penting Ya, kita inciranya hero tier S Sama hero tier SS Oke, kita langsung aja gaca ya Kita lihat nih Apakah kita hoki Dengan gaca gratisan 17 kali Oke, kita skip aja Kita lihat dapet apa Dapet Hinata yang tier S Oke, dapet lagi Dapet Sai yang tier S lagi Oke, lumayan dapet 2 hero tier S Kemudian disini Di shop kalau gak salah itu ada ya Mana kalau gak salah itu Ada event untuk nukerin Harganya 2.500 Kita bisa dapet 20 Oke, kita ambil aja Biarin kita bisa multi sebanyak 3 kali Oke Disini kita gaca lagi Oke, kita skip Dapet tier S kah? Oke, gak dapet Tapi disini aneh udah dapet 2 hero tier S Oke, selanjutnya kita lihat Dapet si Kurinai Oke, lumayan Dan selanjutnya Last yang terakhir Waduh, kita gak bisa ya Kita butuh 3 Nah, kita beli 3 disini 150 Kita bisakah? 1000 Oke, beli yang ini aja 1000 Selanjutnya kita gaca lagi Oke, last yang terakhir Kita lihat Dapet kah hero tier S? Oke, gak dapet ya Jadi disini aneh mendapatkan 3 hero tier S Nah, untuk first stop upnya Disini kita bisa mendapatkan si Sasuke tier S S Wow, mantap ya Oke, kita build dulu karakter-karakter tier S nya Disini aneh tadi mendapatkan si Sai Kemudian Hinata Dan juga si Kurinai Oke, sekarang langsung aja kita coba Nah, disini kita coba Maka si ini ya Si Sai Kemudian si Kurinai Dan juga si Hinata Yang tier nya itu S Kemudian yang depan ini Masih tier A Karena belum punya Oke, kita lihat gameplay nya Jadi untuk gameplay nya sendiri Disini bener-bener full auto Jadi kita itu cuma nontonin doang Gak bisa mencet skill-skill Karakter-karakter yang ada Oke, ini dia Kita lihat Kurinai Oke, ngasih efek debuff kayaknya ya Kemudian si Naruto Oke, si Yamato Oke Hinata Kita lihat Ultimate Mana belum ada yang ultimate Oke, barisan depan kita Mati ya Mati semua Kalau mati ya Gak keluar dari pertandingan Cuma duduk doang disitu Oke, disini kita lihat lagi Oke Udah level 100 coy Oke, gak apa-apa lah Nah, nice ya Kita bisa memenangkan pertandingan Dan disini Untuk state-state nya Disini gak ada yang namanya itu Bintang 1, bintang 2 Jadi Walaupun karakter kalian itu mati Tetap ya Tetap bisa Lanjut ke state yang selanjutnya Kemudian disini juga Ada sistem arenanya Nah, kita coba arena dulu Kita arena Kita ganti Line up kita dulu ya Kita ganti sama karakter-karakter Yang udah kita dapetin tadi Oke, disini Nah, kita Power kita Mana tulisannya Power 20K Nah, kita cari lawan yang powernya 20K juga Oke, kita lihat Mana 26K Kegedean Nah, disini ada power yang 23K Oke, kita lihat Apakah kita bisa melawan Oh, ternyata Gak bakalan bisa ya Powernya 160 semua Wow Gila coy BP-nya 160an semua Gimana mau melawannya coy Oke, disini ada 4 karakter Nah, disini kita coba nih Untuk arenanya Sama aja ya Disini adalah full auto Oke, ini dia Kita masuk ke dalam pertandingannya Kita lihat Ada si Rock Lee Kemudian si Hinata Kemudian ada si Kakashi Nah, oke Ternyata disini Karakternya tuh Udah pada sakit-sakit Semua Oke, si Kiba Wow Naruto Oke, si Hinata Wow, karakter kita mati Ini barusan rilis Tapi karakter-karakter musuh Ini kok udah pada GG-GG semua Coy Oke Barisan depan kita Mati semua ya Udah pada Duduk-duduk semua Menundukan kepala semua Tiga orang depan Sisa tiga belakang Tapi musuh pada Sehat-sehat semua Padahal dia tuh Cuman 4 karakter doang Oke Kita lihat disini Dan akhirnya disini Kita kalah ya Oke, kita kalah Oke, jadi kurang lebih Gameplay-nya seperti itu Jadi buat kalian Yang pengen main Pengen download game-nya Silahkan cek link-nya Di deskripsi Kemudian Gift Code-nya itu Ada 6-7 Gift Code baru Oke Mungkin itu saja videonya Terima kasih Dan bye-bye Terima kasih